Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kami Nufik Media Kali ini kita mau review sebuah tempat wisata di kawasan Maikarta, Cikarang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia Nah ini tampak depannya ya, gerbang utamanya seperti ini ya Taram, ini dia penampakan Danau Central Park Maikarta Keren sekali ya, indah banget, Masya Allah Nah disini mode daunannya hijau sekali ya Di sebelah kanannya ini terdapat parkiran yang sangat luas sekali teman-teman Kadang juga banyak yang latihannya teri sini Tapi kurang tahu sebenarnya boleh atau tidak ya dari pihak Maikartanya untuk latihannya teri sini Ini dia pintu pertama masuk menuju kawasan Central Park Maikarta, Cikarang ya Di kawasan ini kita masih gratis ya, tidak dikenakan tiket Nah di depan sini terdapat kolam ikan ya, yang sedang direnovasi nih Menurut informasi sih, lokasi daerah sini biasa buat untuk orang jogging ya Untuk lari pagi, lari sore gitu Di sebelah kanan jalan ini terdapat toilet atau WC umum ya teman-teman Nah buat teman-teman yang mau ke sini Jangan lupa nih, posisi WC-nya ini berada di pintu pertama ya Oke teman-teman, kita menuju ke pintu yang kedua ya Di mana kawasannya dikenakan tarif atau tiket masuk ya teman-teman Sebelum lanjut, jangan lupa teman-teman, bantu subscribe ya Karena subscribe itu gratis teman-teman Supaya kita terus bersemangat nih membuat video-video menarik lainnya Terima kasih ya Nah dari perempatan ini, kita masih lurus ya teman-teman Menuju pintu yang keduanya Di sini juga terdapat spot-spot selfie ya Fokus banget nih Ada robot-robotan, ada apa lagi ini banyak ya Ada komedi putar juga nih Cuma kebetulan pas kita ke sini Belum ada penjaganya ya Jadi gak sempat nyobain nih komedi putarnya Di sebelah sini juga terdapat robot-robotan lagi nih Robot besar ya Buatan anak kita selfie nih, keren banget Nah disini batas akhir kendaraan teman-teman Kita parkir sebelah kiri ya Nah ini dia warna yang pertama kali kita temukan nih Ketika baru sampai di pintu kedua ya Yaitu bebek kontel nih Di area ini kita belum dikenakan tarif tiket masuk ya Tapi dikenakan tiket harga wahananya ya Oke supaya lebih jelas kita tanyakan ke si A.A. nya ya Yang jaga ini ya, apa namanya bebek kontelnya Apa untuk nak? Iya Mau tanya untuk harga selanya berapa ya? Harganya Rp25.000 Rp25.000 Untuk waktunya? Waktunya kalau hari-hari biasa mah Kalau masih Rp25.000 kita seandainya aja Kalau Rp25.000 ya? Iya Rp25.000 Kalau hari-hari biasa mah sepuasnya nah Kalau lagi Rp25.000 Kalau untuk ini ya jarak tempuhnya Sampai mana ke atasnya? Ada batas pelanggung yang warna hitam Oh disana di pojok tengah itu ya? Untuk kampungnya 2-3-2 Oh situ Sampai ke sana ya? Sampai sana ya Lumayan luas ya? Iya lumayan ya Oke amal kasih info nya ya? Iya Ini dia pintu kedua yang dikenakan tarif ya Dikenakan tiket masuk Oke kita langsung ke sana aja ya Ke kasirnya Biar tahu berapa nih tiket masuknya Untuk area parkir motor juga bisa nih Di daerah sini ya Oke kita langsung saja bertanya ke si Yang gak kasirnya ya Oke Permisi Teh Teh mau tanya nih Kalau untuk HTM nya berapa ya Teh di Meikarteh ini? Gimana? Rp7.000 per orang Oh Rp7.000 per orangnya Lagi atas 5 tahun aja yang dihitung Oh gitu Oh gitu Kalau untuk hari biasa sama weekend sama gak Teh? Sama aja Jadi semua ya Semua hari itu Rp7.000 ya? Iya Yang dihitung 5 tahun ke atas gitu ya? Oh gitu Terus untuk wahananya itu jatuh masuk belum Teh? Belum Kak Ini bisa ini tiket masuknya saja Oh gitu Teh kalau untuk kendaraan mobil Boleh masuk gak Teh ya? Maksudnya ada tiket masuknya gak? Rp30.000 untuk mobil Tapi bisa di Senin sampai Jumat saja weekendnya Dalam sana gitu ya? Iya Oh boleh berarti ya Tepat loh Berarti boleh ya Teh ya? Iya Terima kasih banyak infonya ya Teh ya Terima kasih Untuk harga tiket masuk Meikarta ya Tidak ada bedanya antara hari Senin sampai weekend ya Tetap Rp7.000 Oke kita langsung masuk ke dalam ya Ada apa aja di dalamnya? Kuntun Kak ini tiketnya Terima kasih banyak Ah siang Ah Iya Ini mau tanya nih Kalau di Meikarta ini Lokasinya dimana ya? Oh ini di jalan Distrik 1 Distrik 1 Jalan Batu Oh iya Kalau dari arah Tol Cibatu Keluarnya arah kemana ya? Arahnya Langsung ke kiri aja Ke kiri gitu ya Jadi nanti ada pelang-pelang gitu ya Meikarta gitu ya Oh gitu Oke Kak makasih banyak ke informasinya Kak ya Iya Lanjut Yuk kita telusuri area di dalamnya nih Di depan sini terdapat penyewaan sepeda ya Baik sepeda roda 2 Maupun sepeda roda 4 ya Dan di sebelah kirinya ini terdapat Banyak kantin ya Banyak juga kantinnya ya Toko-tokonya ini Nanti kita coba tanya nih Ke si Aanya yang jaga sepeda ini ya Berapa sewanya Di sini juga terdapat penyewaan mobil kodok ya Mobil kodok ontel nih Wah keren sekali ya Mantap nih Lucu warnanya ada yang kuning Ada yang warna pink juga ya Yang ini sepeda 20 ya Kalau untuk yang itu yang Gede itu Yang gede sama 50 ya Sama aja semua ya Rata ya Ada yang 25 juga ya Buatan buat Dua dewasa Satu anak-anak Yang gimana contohnya Contohnya Oh itu ya Satu baris itu ya Satu baris Satu baris Dua baris ya Itu berlaku semua hari ya Nggak ada weekend Ada yang hari biasa gitu ya Iya Tapi kalau weekend Dia durasi Durasi nya berapa Kalau weekend Mungkin 30 menit 30 menit ya Untuk ini ya Untuk yang mobil kodok ini Berapa sewanya Di kodok ini Dia per orang Hitungnya Per orang Ada sebirnya nggak Nggak ada Oh sendiri Per orangnya berapa ini Per orangnya 20 20 Berarti kalau 4 orang 80 ya Iya Ada waktunya nggak Untuk hari biasa Sama weekend Terus jam Terima kasih banyak Ayah infonya ya Iya Selamat Oke Kita lanjut lagi ya Kesana ya Disana juga ada Penyewaan sepeda lagi ya Nanti kita coba Tanyakan lagi nih Apakah Harga sewanya Sama dengan yang disini Oke Kita langsung tanya nih Oke teman-teman Untuk sewa Sepeda ini Biayanya ini 50 ribu ya Untuk weekendnya ini Dibatesin waktunya Satu jam Tetapi kalau untuk hari biasa Bebas Nah disini juga ada kereta api nih Kereta api yang akan Mengajak kita keliling ya Per orang tahu nih Harga tarifnya berapa ya Coba kita tanya ke A nya nih Ternyata Harga sewa sepedanya Sama semua ya 50 ribu rupiah Permisi A Oh iya Mau tanya Kalau untuk tarif Tarifnya berapa ya Kalau tarif Kalau per orang 10 ribu pak Per orang 10 ribu ya Iya Jadi ini apa Terusnya keliling aja gitu ya Iya keliling Kalau udah selesai Udah selesai gitu ya Kelilingnya Oh gitu Oke Jadi kita Jadi kita ngikutin jalur Si pamuter Oh gitu ya Jadi 10 ribu itu Kalau untuk kandang-anak ya Enak lah Apalagi untuk dewasa Iya udah Enak kan capek gitu ya Iya Capek melilingi Ini kan danau Mekarta Mekarta ya Menelusuri Danau Mekarta ini ya Danau Central Park Mekarta Nah di sebelah kanan Kita ini Ada Resto Atau apa yang namanya Iya Resto juga nih Ada Penjual minuman Makanan Dan lain sebagainya ya Tuh kan Di sebelah kanan Juga masih banyak nih Area kantin-kantin Dan lain sebagainya Kebetulan Kita kesininya Bukan weekend Jadi sepi ya Nah di sebelah kiri ini Terdapat Srodotan nih Srodotan pelangi ya Atau Srodotan donat katanya Nah di coba Kita lihat Harganya berapa ya Harga Masuknya Nah ini dia Harga tiket masuk Srodotan donat ya Untuk hari biasa 20 ribu Dan untuk hari libur Ata weekend 25 ribu ya Kebetulan Yang jaganya Belum datang Jadi kita lihat Panduk aja Untuk masuk tiketnya ya Nih Keren banget ya Wih Keren kan Ini wahana Yang lagi kekinian nih Yang banyak dicari orang Oke kita lanjut lagi nih Telusuri lagi Area yang ada disini Untuk sebelah kanan saya ini Tadi gak sempat Saya shoot ya Karena kelupaan Di sebelah sini Ada Spot selfie nih Ada rumah kelinci Ada sumur cinta Sama apa lagi tuh Rumah Apa tuh namanya Banyak lagi lah Pokoknya macem-macem Lucu-lucu Spot selfie-nya ya Bagus-bagus Oh iya Sekedar mengingatkan lagi nih Tadi kata si Teteh Yang jaga tiket pertama tadi Menginfokan bahwa Bisa menggunakan Kendaraan mobil Kedalam sini ya Tapi untuk hari Senin Sampai hari Jumat Itu dikenakan Tiket masuk 30 ribu teman-teman Tapi kalau untuk BKN Gak boleh ya Ini khusus hari biasa aja Diperbolehkan Mobil masuk kesini ya Kita sudah sampai ujung nih Di area Danau Maikarta ya Nah sudah terlihat nih Bangunan-bangunan tinggi Kalau kita sudah sampai ujung sini Nah di belakang sana Ada apa ya Teramai sekali Coba kita lihat ya Wih seperti banyak orang nih Di bawah nih Wah ternyata banyak orang-orang Yang lagi cari ikan katanya sih Itu banyak puluhan orang ya Yang menunggu Datangnya ikan Oke keren juga ya Mantap Pasti banyak juga ikannya nih Gak mungkin lah Kalau orangnya banyak ikannya sedikit Pasti banyak juga ikannya ini Oke kita lanjut lagi ya Terusuri area Danau Maikarta lagi nih Kita lanjut lagi Ngikutin Jalan aja deh Namanya juga review ya Harus lengkap nih Nah disana Terdapat Seperti kolam Renang ya Tapi Terbuat dari bahan karet ya Atau balon ya Tapi ukurannya Jumbo nih Besar sekali kayaknya Wih dih Baru lihat nih Ada kolam renang Ada kolam renang Tapi Terbuat dari balon Ukurannya Gak tanggung-tanggung nih Gede banget Aduh Mantap Wih Kita coba turun ya Kita lihat Wih Beneran kolam renang nih Wih dih Keren Aduh Sayang banget nih Yang jaga kasirnya ini Yang jaga tiketnya Belum pada dateng ya Karena kita terlalu pagi nih Jadi Belum pada siap ya Belum pada dateng Jadi ya Cuma main-main aja Cuma Sekedar selfie lah Buat Apa namanya Kenangan-kenangan Oke kita lanjut lagi nih Terus Telusuri area Danau Maikarta nih Kita coba Ke arah Jembatan ini ya Apakah ini Yang dinamakan Jembatan Cinta ya Tadi sih kata Dari pihak Pengelolahnya Bilangnya Ada jembatan Cinta Di dalamnya katanya Mungkin ini kali ya Jembatan Cintanya Wih Keren nih Spot selfie-nya nih Mantap Cuman Kebetulan Lagi renovasi nih Wih Ada yang lari-lari tuh Wih Mantap ya Wih Lari lagi Terus Nah disini juga terdapat Ayunan ya Tuh kan Keren juga ya Di Tengah-tengah jembatannya Ada ayunan Kalau kita buat selfie sih Keren sekali nih Di belakangnya Atau backgroundnya ini Terdapat Bangunan-bangunan tinggi ya Tuh Kita lanjut lagi Kesana Ada apa lagi ya Kita lanjut Sebelum lanjut Jangan lupa teman-teman Tentu subscribe ya Karena subscribe itu gratis teman-teman Supaya Kita terus bersemangat nih Membuat video-video menarik lainnya Terima kasih ya Di depan sana Ada tulisan Meikarta ya Kebanyakan orang Banyak yang selfie Di sini nih Terima kasih See you in the next life To be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it Nggak bang get an x-ray What's wrong with me I just feel way Pushing on my chest And it squeeze till I suffocate Better change my mindset Meditate It's pretty cool that I'm 11 At better days I could walk, see you here I should celebrate Think I could change my mind Maybe elevate Nih Di sebelah kanan ini Terdapat Wahana Mainan anak-anak ya Dan di sebelah Kirinya ini juga Ada Area bermain basket nih Bola basket ya Nah kita sudah balik lagi nih Ke tempat semula ya Oke Sekian saja Video dari kami ya Semoga Videonya bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh